baik kesempatan kali ini saya akan beritahukan bagi kita cara memasang seperangkat alat yang ada di bak poli motor metik jadi ini adalah motor metik setelah kemarin saya telah memberitahukan bagaimana cara membuka pambel dan sekarang saya akan beritahukan bagaimana cara memasang seperangkat alat yang ada di dalam bak as poli sekaligus memasang yang namanya pambel oke kita langsung saja pada TKP ya yang pertama sekali kita akan pasang bagian depannya itu bagian depan itu ada rumah ruler kemudian dia ini memiliki ruler enam ya ini ya enam enam dan seperti ini cara masangnya ya kemudian setelah terpasang enam ruler ini dia ada yang namanya penutupnya ya penutupnya itu jangan kita lupa memasang yang namanya ada karet bantalan ini itu kita akan pasang tiga-tiganya harus terpasang dan setelah terpasang kita akan masukkan dia ke sini ya untuk menutup ruler baik setelah itu kita tinggal memasangnya ya kita pasang iya seperti itu ya kemudian setelah terpasang rumah ruler kita akan memasang bosnya ini ada bosnya kita pasang dan kemudian setelah terpasang yang namanya bos kita akan memasang tali pambel jadi disini saya telah membeli yang baru dan saya akan memasangnya jadi sebetulnya sih bisa saja dibolak-balik tapi kan lebih cantik kalau seandainya bacaannya juga seperti ini ya jadi ini kita pasang seperti ini ya kita pasang dan setelah terpasang yang namanya tali pambel piringan stator besar ini kita pasang ya kemudian setelah itu dia ada kipas itu kita pasang untuk meninginkan dia habis itu kita pasang ini sebetulnya untuk nyangkutin engkau kit stator ya jadi ini dia gunanya ya kemudian setelah yang ini dipasang itu ada rangnya dan langsung kita pasang murnya jadi seperti itu cara memasang bagian yang depan cara untuk menguncinya jadi saya tetap pakai baut karena itu sangat mudah bagi kita kemudian kita memakai kunci sop 22an dan kita akan menguncinya ya jadi seperti ini saja ya ini adalah cara sayang oke setelah ini terpasang sekarang kita akan melengkapi ini namanya granat stator ya granat stator itu kita pasang dan kemudian penutupnya jangan lupa gitu kita pasang juga oke bagian yang depan sudah selesai jadi kita memasang baik sekarang ini kalau seandainya kita akan memasang bagian poli belakang otomatis kalau seandainya kita tidak akalin ini tidak bisa akan masuk ya jadi caranya seperti apa ini posisi dalam posisi sudah bulat dan saya akan beritahukan cara memasangnya ya jadi caranya seperti ini ini kita mekarin ya nah jadi seperti ini habis itu ini kita masukkan dan kemudian ini kita pasang ya sebetulnya sangat mudah ya sangat mudah setelah ini sudah terpasang otomatis kita akan memasang yang namanya mangkok stroketnya ya kemudian dia punya rang dan kemudian kita kunci dia dengan mur setelah itu untuk mengunci yang namanya baut atau mur di belakang ini kalau seandainya kita tidak akan tahan maka tidak akan bisa jadi saya telah memiliki yang namanya alat ini alat spesial jadi sangat simpel sebetulnya untuk membuatnya saya telah bikin jadi tinggal anda meniru aja caranya jadi tinggal kita lakukan seperti ini ya oke ini dia nah oke jadi seperti ini dan kemudian ini kita kunci oke jadi sudah terkunci dan sudah selesai kita pemasangan bagian yang namanya seperangkat alat di bagian bak poli tersebut jadi anda tinggal menutup dan saya yakin anda sudah bisa melakukannya dengan baik apabila telah melihat video saya ini jadi itu saja yang saya sampaikan terima kasih selamat mencoba selamat menikmati